Intro Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah mengebom kompleks industri militer Israel pada Kamis 26 September 1944. Sebelumnya mereka juga meluncurkan peluhan rudal menyasar wilayah Agri dan Teluk Haifa. Dikutip dari Almaya dan Hizbullah mengebom kompleks industri militer perusahaan Rafael di daerah Yuvalun sebelah utara kota Haifa. Namun tak dijelaskan kerusakan apa yang disebabkan oleh serangan Hizbullah tersebut. Dalam pernyataan lain, Hizbullah mengemumkan bahwa mereka telah menargetkan koloni Kiryat Mutskin dengan tembakan rudal. Menurut militer Israel, mereka berhasil menjegat beberapa rudal. Sementara sisanya jatuh di wilayah terbuka. Penjabat medis mengatakan tak ada indikasi dampak langsung atau korban. Video yang beredar secara daring tampak memperlihatkan banyak proyektil mendarat di laut. Sedakan pun bahkan terlihat di beberapa titik. Sementara itu, sejumlah otoritas lokal di utara telah memerintahkan penduduk untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!